Ini adalah kampung kerang hijau. Secara administratif letaknya berada di Kelurahan Pluit, Kecamatan Pencaringan, Jakarta Utara. Warga yang menetap di wilayah ini umumnya adalah nelayan pencari kerang hijau. Mereka mengumpulkan dan memilah kerang untuk dijual pasar. Dahulunya kampung ini adalah rawa, kulit kerang hijau yang menjadi mata pencarian utama warga, kemudian menjadi fondasi utama pendirinya kampung ini. Reklamasi Teluk Jakarta telah mengubah wajah kampung kerang hijau. Para nelayan pencari kerang hijau nasibnya kini semakin terancam. Terima kasih telah menonton! Nama saya Suryadi RT-06 RW-22. Saya perwaklian dari masyarakat hempang kerang hijau. Dia kan berangkat kan kita subuh, subuh-subuh-subuh. Belajar langsom, beli solar, ke warung kan. Habis itu langsung kita berangkat ke laut kan perjalanan aja satu jam. Habis itu kita sampai lokasi jam enam. Kalau tim kan kita tiga orang. Ya tugasnya yang nyelam dua, yang di atas satu, yang buat ngangkat kerang hijau. Perahu sendiri. Kalau saya, mayoritas kan kerang hijau, Pak, pernah ke kerang hijau di wilayah perternakan. Ya dari, kalau misalnya jadi nelayan kan dari kelas SD. Udah terjun kita kan jadi nelayan. Udah 24 tahun. Ya Alhamdulillah sih di wilayah empang nih. Kita kan usahanya kan ada hasil lah dari wilayah kerang hijau. Kalau buat perbakaan langsom, seratus lima puluh. Ya yang mahal solarnya, sepuluh liter aja udah ketahuan seratus ribu. Belum nasi, belum jajanan kan. Itu cukuplah seratus lima puluh. Itu pakai kompresor. Kompresor buat menahan kita biar agak lama di dalam. Itu buat nafas? Iya buat nafas. Terus pakai apa lagi, Pak, perlengkapan? Udah nggak ada lagi. Kacamata yang tadi kita pakai. Kacamata biar jangan masuk airnya. Dinamen kampung kerang hijau, Pak. Boleh tahu kenapa sih? Kenapa dipanggilkan kampung kerang hijau, Pak? Ya, mayoritas disini kan orang ngerobus kerang semua. RT-6, RT-7, RT-9 itu dinamain kampung kerang hijau. Soalnya posisinya kan dibanteran kali itu kulit kerang semua, Pak. Ya namanya juga orang nelayan kan tiap hari ngerobus terus kan. Tadinya ini laut diuruk sama warga. Ya inilah, namanya kampung kerang hijau. Padat sama burukan kerang. Ya kalau di wilayah pantai besi, sirup pekerjaannya yang banyak kerang hijau, Pak. Pengerebus. Ya prosesnya kan kita datang dari laut ke darat, dibongkar. Habis dibongkar, naikin ke drum kan, direbus. Habis direbus kan dikupas sama orang yang buruk kerja kan. Itu pegawai bapak juga atau pekerjaan juga, Pak? Jadi pegawai yang itu kan yang satu jum 30 ribu, Pak. Ya hampir 25 tahun sih, Pak. Di wilayah pantai besi, sirup ini. Jadi semua warga disini mencari kerang? Mencari kerang semua. Di batasnya kan di 6, RT-6, RT-7, RT-9. Sampai keindir kali. Itu pengaruh di kerang semua, Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Arti Astati, dipanggil Ibu Tati. Saya mantan RT. Alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat, mendampingi RT yang baru. Ibu bertempat tinggal di Muara Angke, Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, RT-06, RW-22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau Kampung Kerang Ijo itu semua ada 3 RT. Terkhusus untuk RT-6 itu masyarakatnya di wilayah Kampung Kerang Ijo. Tapi identitas kita di KTP itu Muara Angke, Blok Empang. Tapi kita punya ciri khas namanya Kampung Kerang Ijo. Karena Kampung Kerang Ijo ini punya sejarah. Sejarahnya itu dari asli kulit kerang hijau. Kita manfaatin. Karena di Kampung Kerang Ijo ini salah satunya di wilayah RT-06, wilayah RT-07, 09 itu budidaya kerang hijau semua. Ya campur ada nelayan ikan juga, ada perdagangan juga. Cuma Alhamdulillah kebanyakan usaha pengerebus kerang. Nah itu pengerebus kerang itu kulitnya kita manfaatin untuk lahan, pertanahan. Ya dulu kan sejarahnya Empang, ada di bagian kita nih seperti ini masih datar. Nah ada juga di belakang kita ini ada sejarahnya Empang, masih ada sampai sekarang. Itu kedalamannya 2 meter, 3 meter. Nah untuk pengerebus kerang hijau ini karena kulitnya belum kita manfaatin untuk apa-apa, ya salah satunya untuk urugan tanah. Kayak garap, digarap, diurug sampai Alhamdulillah sampai sekarang terbentuklah lahan, pertanahan. Ini sampai sekarang juga kalau di bagian sini asli masih kulit kerang. Mau kedalamannya 5 meter, 6 meter, sampai dikeruk itu masih asli kulit kerang. Nama saya Ibu Sinente. Kerja sehari-hari apa? Sehari-hari ngupas kerang. Berapa lama bu? Udah lama, udah 10 tahun maada. Dari jam 10 kadang-kadang nyampe sore, kalau kerangnya kecil-kecil nyampe maghrib. Salat maghrib tuh, baru selesai. Kalau gede-gede jam 4 juga udah selesai. Perhari. Perhari berapa? Ya tergantung itunya banyak, enggaknya. Kalau banyak berapa? Ya, kalau banyak kadang-kadang 10 itu tuh karung. Yang satu karung tuh, 3 ribu tuh diangkutin ke rumahnya. Buat urug rumah-rumah yang banjir-banjir. Kalau gak ada yang ambil, mau dibuang. Ini diurug-urugin buat ini tuh, biar jangan banjir. Kalau ada yang minta, dijualin. Kalau gak ada, ya udah dibuang. Dulu ini rawa. Ini empang ya, masih ada sejarahnya empang ini. Masih ada empang ini sejarahnya. Dan di situ juga ada rawa-rawa tuh. Dulu banyak ilalang. Ilalang tinggi, banyak binatang buas. Dan salah satunya empang di sini. Masih ada tuh empangnya ya. Empangnya masih ada. Dan ini untuk penyandaran rawa-rawa nelayan tradisional. Rawa-rawa kecil. Alhamdulillah. Dan ini juga, ya, usaha kita. Ladang usaha kita seperti ini. Dan kulitnya kita manfaatin untuk lahan pertanahan. Lahan pertanahan yang digarap oleh masyarakat setempat. Bukan yang lain. Masyarakat yang mengelola dan menggarapnya. Dan dulu ilalangnya panjang-panjang seperti yang masih ada nih. Hutan-hutan seperti itu dulu. Itu dulu mah lebih parah ilalangnya. Cuma ya namanya kita dikasih tempat tinggal. Di pojokan seperti ini ya kita. Istilahnya dianggeplah gitu. Walaupun banyak binatang buas atau apapun ya. Yang penting kita ini udah dikasih tempat. Tinggal yang layak lah. Insya Allah akan ibu perjuangkan gitu. Kedepannya akan lebih baik lagi. Sebenarnya banyak sih ya. Kalau ada yang mengarahkan. Karena kulit kerang hijau ini bisa dibikinkan apa? Kreatif apa kayak figur apa? Untuk foto-foto itu. Nah ya banyak lah sebenarnya. Cuma kita belum ada untuk mengarahkan seperti itu. Jadi makanya kulit kerang ini kita manfaatin untuk pengolahan urugan lahan aja. Sampai sekarang bertahun-tahun. Ya itu mau untung, mau rugi usaha kita. Yang cuma kita perjuangkan ya itu tempat tinggal kita. Alhamdulillah masih bertempat tinggal di sini. Itu pun ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Dan lebih dari 25 tahun ada. Akar masalahnya kita kan dulu korban penggusuran. Korban penggusuran yang gak pernah dikasih uang kerohiman. Itu sejarah ibu ya, belum pernah menerima uang kerohiman. Karena ibu namanya orang merantau dari dulu ya, hampir 25 tahun. Itu ibu pernah ada korban penggusuran, pelebaran jalan. Nah disitu tidak ada istilahnya pengganti rugi atau pengganti untung tidak ada. Dan ibu mencari-cari tempat tinggal. Ya salah satunya di tempat ini, dulu masih rawa. Banyak ilalang, binatang buas, dan empang-empang. Tahun 2014, ibu perjuangan. Perjuangan laut kita mau dikuasain ya. Kayak dibikinkan kepulauan, 17 pulau gak salah itu. Nah selama itu tidak ada konfirmasi ke masyarakat. Masyarakat sempat kaget itu banyak kapal-kapal di laut itu. Kapal apa dan tongkang-tongkang apa. Nah barulah kita bergerak. Bergerak itu kita memperjuangkan awalnya laut dulu. Begitu memperjuangkan laut, ibu dipercaya. Gak salah tahun 2014-2015 ibu berjuang. Ibu berjuang, Alhamdulillah itu dimenangkan Mahkamah Agung di Jakarta. Apa ya ibu agak. Nah terus Alhamdulillah laut itu diperjuangkan stop reklamasi atau stop pembuatan pulau. Karena laut itu juga mata pencarian kita. Seandainya kalau laut itu dibikinkan 17 pulau, kita akan nyari ikan atau kerangnya kemana lagi gitu. Itu aja sekarang sudah pilot. Gak seperti kayak dulu makmur. Dulu merebus kerang tuh ratusan ember. Sekarang paling pas sepuluhan ember kekuatan kita. Nah dulu mah kita bisa nyari liar. Di bebatuan, di mana, pasti ada. Tapi sekarang sudah hilang mata pencarian kita yang sehari-hari ya dapat aja gitu lah buat nafkahin keluarga. Sebenarnya Pak, ada pulau reklamasi itu kena dampak nelayan sangsara, Pak. Itu juga kan kalau mau dia nambah lagi nambah, otomatis itu kena gusuran. Tampak itu. Ya sebenarnya kalau ada reklamasi itu agak kurang. Jadi lumpur dari pasir itu ngerambat ke ternak itu kadang-kadang itu bisa pengaruh. Ada limbah, karangnya kurus, ada reklamasi itu. Ya kalau dalam satu kapal itu hampir satu ton sih. Kalau kita minimal ditimbang, ada satu ton. Satu kali ngambil. Ya kalau mbak masih belum ada reklamasi, itu juga di sini juga banyak, Pak. Ini di Kaliyadem, itu pekat ternakan semua. Adanya reklamasi itu pada digusur. Ya sebenarnya Pak, kalau sekarang belum ada reklamasi, sekarang juga kemuk. Ini mah ada reklamasi, sekarang ada yang kurus, ada yang gemuk. Enggak normal. Soalnya kan air itu enggak jalan air. Yang sudah terjadi itu ada, enggak salah itu pulau C dan D. Pulau C dan D, alhamdulillah sekarang sudah jadi wisata. Pasir putih ya, enggak salah itu di Pantai Indah Kapuk. Nah terus pulau G masih terbengkalai. Sampai sekarang masih terbengkalai, masih tanah pasir, tanah kosong gitu kan. Nah menurut saya seharusnya ya, mohon maaf, saya perwakilan masyarakat kecil. Daripada buang-buang uang ya, uang negara, uang rakyat, atau uang dari mana namanya laut, ya tetap laut. Kalau toh mau memperbaiki pulau, banyak pulau-pulau yang sudah ada gitu. Laut itu penting bagi kita, perempuan nelayan. Karena suami kita ini nelayan, mata pencarian kita adanya di laut. Dan sekarang dulu dekat mata pencarian kita, ngambil kerang itu dekat, cuma berapa liter solar yang kita keluarkan. Sekarang lebih dari 5 liter, untuk bulak-balik aja 10 liter lebih. Apalagi mesin kita besar gitu kan. Nah sekarang BBM naik kan, naik. Siapa yang akan menanggung? Masyarakat kecil. Di depan ini, mau dibikinkan pulau F, nggak salah. Itu pun masih rencana. Belum ada pengurukan, belum sebenarnya. Nah dari itu, masih ada rencana, kita gempur, maksudnya digagalkan gitu. Karena muara ini kan tempatnya kita masuk perahu, keluar masuk. Kok kenapa mau dibikinkan pulau gitu? Nanti kita kan akan, kalau dibikinkan pulau, pasti akan jadi daratan. Lebih jauh lagi kita, makanya dari itu kita terus berjuang-berjuang, Alhamdulillah itu. Karena gini Pak, sebagai nelayan, kita sebenarnya masih mengharapkan ikan segar. Berangkat sore, datang pagi, ikannya masih segar, sekarang sudah jarang. Karena mereka, mata pencarian mereka sudah nggak ada. Contoh di pulau G, itu tempatnya, ibu masih ingat, tahun 2013 itu tempatnya budidaya ikan. Satu tahun itu bermacam-macam warna. Ada ikan tembang, itu pun ikan tembang, nggak kintal-kintalan, tontonan ikan tembang. Terus ikan kembung, terus ikan, apa namanya yang bikin sarden itu, pembuatan sarden itu. Jadi setahun itu ada bermacam ikan, nggak salah, enam ikan. Nah, dari setiap tahunnya tiga bulan sekali panen, nelayan itu panen. Itu ikan segar Pak, ikan segar, bukan ikan yang di pliser seperti itu, tidak ada dulu tuh. Masih banyak ikan-ikan segar gitu. Nah, begitu dibikinkan pulau, hilanglah musnahlah itu tempat tabiat ikan yang katanya di situ. Waktu reklamasi itu, maaf ya, nelayan tidak bisa menyandar di situ. Nginjek sebentar aja nggak boleh. Nah, dari situ ibu berbicara dan masyarakat itu banyak mencurahkan. Karena ada apa di pulau itu? Kenapa kita nggak boleh ke situ? Padahal itu cuma sekedar pasir, sekedar pantai. Itu laut awalnya, diuruk jadi daratan. Ya harapannya minta usulan, ya yang penting jangan ada gusuran. Sudah gitu aja, di perwakilan nelayan kerang hijau. Yang penting harapan ke depan jangan ada gusuran. Emang mau digusur, Pak? Enggak sih. Ada kabar? Ya kan harapan ke depannya kan. Ya kalau dengan dampak lingkungan kan, disini kan air pasang terus kan. Dan otomatis disini ada perencanaan pemancangan, Pak. Pemancangan beton tuh. Biar jangan kena dampak masyarakat kebanjiran. Ya kalau ada reklamasi, kita tolak masalah nelayan. Itu merugikan masyarakat nelayan. Harapannya tuh pengen maju lah. Pengen laku, pengen maju. Biar enggak itu kelaparan buat makan sehari-hari. Yang enggak tahu. Ya kalau anak-anaknya belum itu sampai anak udah sekolah, udah itu, Pak. Sekolah udah kelas SMP, SMA. Buat biaya anak sekolah. Ibu ingin memohon suarakan, ibu perwakilan dari nelayan ingin menyuarakan. Dan permohonan untuk bantuan nelayan tradisional yang belum pernah, kalau untuk nelayan belum pernah dapat bantuan ya, Pak. Ibu mohon dibantu. Saya perwakilan dari perempuan nelayan, dari bapak-bapak nelayan. Mohon dibantu untuk kapal-kapal tradisional ini yang mohon dibantu, bu. Apapun bantuannya, kita dengan senang hati, kita menerima dan selalu bersyukur. Terima kasih telah menonton!